Pemirsa Electronic Entertainment Expo atau E3 kembali berlangsung di California, Amerika Serikat. Bila E3 sebelumnya tahun lalu banyak memfokuskan pada peluncuran konsol-konsol game terbaru, maka kali ini video game lah yang menjadi bintang E3. Video game dengan resolusi gambar semakin tajam tetap menominasi pasaran game. Tapi bagi gamer yang sekedar numpang lewat bermain game, permainan di smartphone dan tablet menjadi pilihan baru. Produsen pun semakin giat mengembangkan game untuk mobile. Diperkirakan penjualan game mobile selama tahun ini bisa melebihi 11 miliar dolar. Ini membuka peluang baru baik bagi industri game MAPAN maupun usaha startup. Anda memiliki Sony, Microsoft, Nintendo, Anda memiliki EA, Activision, etc. Tapi Anda juga memiliki game wargaming dan game riot yang membuat League of Legends atau company mobile seperti King with Candy Crush, Kabam, atau Supercell with Clash of Clans. Meski demikian analis umumnya melihat game-game mobile tidak akan sepenuhnya menggeser video game karena para gamer sejati menuntut visual dan grafis yang lebih tajam dan ini hanya bisa dipenuhi lewat konsol video game. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA Dari Washington DC Terima kasih.